sesuai agama dan keyakinan yang saya anut Dengan mengucapkan rasa syukur cadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua Politisi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin menangis di depan majelis hakim Melansir Tribun News, mengawali pembacaan Play Doh atau nota pembelaan Mantan Wakil Ketua DPR Riaziz Syamsuddin curhat kerap di pelonco saat masih kecil Ia menceritakan kisah masa kecilnya itu sambil menitikkan air mata Tangisan Aziz itu terjadi dalam sidang kasus dugaan penyuapan penyidik KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TPKOR Jakarta Senin, 31 Januari 2022 Dalam kasus ini, Aziz duduk sebagai terdakwa Aziz bercerita bahwa tindakan perundungan menimpanya karena kerap berpindah pindah tempat tinggal setiap 3 tahun sekali mengikuti tugas dinas ayahnya yang bekerja sebagai pegawai negeri di salah satu bank pemerintah Ia dirundung teman sebayanya karena tidak bisa berbahasa daerah mengingat tiap 3 tahun pindah tempat mengikuti sang ayah Dalam perkara ini, Jaksa menyatakan Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Dia terbukti menyuap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Patuju dan pengacara bernama Maskur Hussein dengan total 3,6 miliar rupiah Selain pidana penjara 4 tahun 2 bulan, Jaksa juga menuntut Aziz dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun Terhitung sejak Aziz selesai menjalani pidana penjara Sebelumnya Aziz Syamsuddin didakwa telah menyuap mantan penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Patuju sebesar 3,099,887,000 rupiah dan 36,000 dolar Amerika Serikat atau setara 519,706,800 rupiah Tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Terima kasih dalam hal ini perihal dalam hal nota pembelaan saya, Pledoy Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan para anggota Majelis Hakim yang saya hormati Saudara Jaksa penuntut umum yang saya hormati Tim penasihat hukum, para hadirin dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Mengawali nota pembelaan saya pada siang hari ini Dengan mengangkat hadis dalam Al-Quran Sesuai agama dan keyakinan yang saya anut Dengan mengucapkan rasa syukur Jadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala rahmat dan hidayahnya Sehingga kita semua Termasuk saya dan keluarga saya Diberi kesehatan Kekuatan dan bimbingan ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Perkenankan saya mengucapkan terima kasih Kepada yang mulia Atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pada pagi hari ini Di akhir 31 Juni hari 2022 Membacakan nota pembelaan pribadi saya Pada hari ini Mohon teman-teman yang ngambil gambar Kameranya itu tidak bunyi ya Pak Yang mengganggu konsentrasi kita Sekali lagi saya mohon kerjasamanya Dari teman-teman media Yang menggunakan kamera yang Mengeluarkan suara ya mohon Baik terima kasih yang mulia Saya harapkan nota pembelaan pada pagi hari ini Merupakan fakta dan gambaran yang sebenarnya Baik dalam fakta persidangan Dari dokumen surat dakwaan Pemeriksaan saksi-saksi Dan diakhiri pada surat tuntutan Yang diajukan oleh Jaksa Penuntun Umum Dapat memberikan suatu putusan Yang seadil-adilnya Terhadap permasalahan hukum Yang saya sedang hadapi Pada siang hari ini Ketika saya meminta keterangan Tanggapan dan memberikan tanggapan Terhadap saksi-saksi Yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntun Umum Dalam persidangan ini Saya menyadari Karakter dan jiwa saya Sebagai mantan advokat Pengacara Cukup terbangkit selama Proses persidangan ini yang mulia Mungkin saja hal ini Membuat suasana kurang nyaman Di dalam proses Persidangan Namun Inilah proses Memperjuangkan keadilan Bagi saya Sampai jumpa di video